Rakitan 7 jutaan AMD di tahun 2023 Kayak gimana ya kira-kira? Parts-parts apa yang cocok dan performanya kayak gimana? Yuk kita coba aja rakit PC 7 juta dengan komponen full AMD Thank you banget buat Bang Hening yang udah rakit PC Oke pertama-tama adalah CPU-nya Ini adalah otak dari PC kalian Di rakitan ini kita pake Ryzen 5 4500 Ini adalah pilihan yang oke buat rakitan 7 jutaan Karena ini sudah 6 core 12 thread Dan dari performanya ini gak main-main ya Cukup kenceng meskipun single core-nya masih kalah sedikit Dengan i3 generasi 12 Nah untuk motherboardnya kita pilih Asrock B450M Yang harganya sekarang udah makin murah di tahun 2023 Dan ini cukup banget Karena bisa overclock memory dan RAM juga Tentunya performanya udah oke banget Apalagi ini sudah ada 6 port USB Dan slot M.2 NVMe yang bikin loading PC kalian lebih cepet lagi Oke pertama-tama kita pasang dulu CPU-nya di soket AM4-nya Kalau udah pas pasti masuknya gampang dan tinggal kalian kunci aja Pastikan kalian liat tanda panahnya ya Jangan sampai salah orientasinya Karena ini rakitan budget kita pake pendingin bawaannya dari AMD aja Karena ini sebenernya udah cukup buat pekerjaan ringan Oke sebelumnya kita lepas dulu bracketnya Nah untuk thermal paste-nya ini sudah ada ya Jadi ini tinggal dipasang aja Gak perlu tambah pasta lagi Dan gua masang coolernya orientasinya kayak gini Supaya gak kena RAM-nya Nah kemudian kalian langsung baut aja Ini secara diagonal ya Supaya gak miring dan merata coolernya Terakhir kita pasang konektor fan-nya Next kita bakal pasang RAM-nya Karena ini build putih-putih Kita pake RAM yang warna putih tentunya Dan ini yang 8GB aja udah cukup untuk kebutuhan gaming Nantinya sih yang punya bakal nambah RAM lagi Kalau udah ada dananya Langsung kita pasang aja Jangan lupa diteken biar masuk Dan jangan lupa untuk dikunci Komponen terakhir yang perlu dipasang di motherboardnya Adalah penyimpanan NVMe M2 Disini kita pake merek Kyo Dengan kapasitas 5-12GB Karena ini requestan dari yang punya rakitan Kita langsung pasang aja Pasin bolongannya di slot NVMe-nya Tepat di bawah CPU-nya Terus jangan lupa kencengin bautnya Dan udah terpasang Oke lumayan ya tampilannya Dengan warna putih-putih Dan ada sedikit abu-abu dari NVMe M2-nya Nah untuk casingnya Gue pilihin casing Armageddon Tessarax Karena ini casing yang bagus banget Compact, gak makan tempat Dan bentuknya cukup minimalis Gue sendiri pernah ngerakit di case ini sebelumnya Jadi gue rekomen banget casing ini Oke pertama-tama sebelum kita pasang motherboardnya Kita pasang IO shield-nya di bagian belakang Terus kita pasang motherboardnya Pasin dengan IO shield-nya dan lubang bautnya Kemudian kalian pasangin aja Dan kencengin baut-bautnya Jangan lupa pasang bautnya diagonal ya Supaya pasangnya seimbang dan merata Komponen berikutnya yang bakal kita pasang adalah power supply-nya Kita bakal pake PSU FSB HV Pro 550W Ini bakal cukup banget buat tenagain semua komponen-komponen kita nantinya Bahkan cukup buat nanti kalau mau upgrade GPU-nya Tapi ini masih belum modular ya Cuman kabelnya udah flat semua yang bakal enak banget buat diatur-atur nantinya buat kabel manajemennya Kita langsung pasangkan aja di casingnya di bagian bawah tempat power supply Dan kita baut dengan baut yang sudah dicediakan di kotaknya Kemudian kita atur dulu kabel-kabelnya Supaya rapih dan gampang untuk dicolokin ke masing-masing komponen Pertama kita colokin dulu kabel 24 pinnya Kabel power Pastiin sampai bunyi klik Kemudian kita pasang kabel CPU 4 pinnya Letaknya di pojok kiri motherboardnya ya Di sini Setelah terpasang semua kita rapiin dulu kabel-kabelnya di bagian belakang Kalian bisa pakai twist tie buat rapiin Atau pakai kabel tis juga bisa Komponen terakhir yang menjadi bintangnya adalah GPU-nya Ini adalah RX 6500 XT yang harganya itu berkisar di 2,5 jutaan Bisa dibilang ini adalah GPU baru yang performanya udah oke banget untuk gaming di Full HD 1080p Nanti bakal kita lihat performanya Nah sebelum kita pasang kita keletek dulu nih plastiknya Oke yuk kita pasang aja GPU-nya Kita lepas dulu plat di casingnya Ini nantinya untuk port-port HDMI-nya ya Terakhir jangan lupa pasang 6 pin power untuk GPU-nya Oke rakitannya udah kelar Oke saatnya kita lihat performanya Seperti yang gue bilang tadi di awal ini pakai CPU yang udah cukup bagus Performa single core-nya hanya kalah sedikit dengan i3 Gen 12 Kekurangannya hanya CPU ini nggak support PCIe Gen 4 Yang sebenarnya bakal ngurangin performa gamingnya sekitar 15-20% tergantung gamenya Tapi ya nggak apa-apa karena kita ngikutin budget dari yang mau ngerakit PC Jujur-jujuran nih kalau maksa untuk pakai komponen PCIe Gen 4 Pastinya nggak akan habis 7 jutaan Selain CPU-nya yang harus diganti Motherboard-nya juga harus diganti Oke kita langsung lihat performa gamingnya aja Ini di game Dota Resolusinya Full HD Dan setting mentok kanan kita dapet FPS yang bagus banget nih 80++ Bahkan nyampe 100 kalau nggak ada perang Mantep ya Pokoknya pengalaman main gamenya asik banget Di PUBG PC nggak usah ditanya Stabil di 60 fps Pas tembak-tembakan rame-rame gitu paling cuman drop tipis aja nih Di 50 fps Bahkan bisa stabil di 70-an Nah karena waktu yang singkat Gue nggak sempet untuk rekam semuanya Tapi ini adalah average fps di 5 game Yang menurut gue udah bagus banget Untuk price to performance-nya Paling cuman cyberpunk aja yang agak berat Tapi masih playable banget ya Perlu dicatat ini semua running di PCIe Gen 3 ya Nah rakitan full AMD ini totalnya nggak sampai 7 juta Tepatnya 6.950.000 Dengan komponen yang paling mahal tentunya GPU-nya ya Tapi secara keseluruhan Ini udah oke banget buat kebutuhan kalian main game di resolusi Full HD Mungkin kalau mau lebih hemat lagi Gue bisa saran ganti NVMe-nya dengan yang lebih kecil Dan merknya yang lebih bagus Kemudian nambah hard disk aja Supaya kapasitas nyimpan gamenya lebih gede Dengan begitu kalian bisa lebih hemat sedikit Hitung-hitung buat nanti upgrade RAM-nya jadi 16GB Oke semoga kalian suka dengan rakitannya Jangan lupa di-like dan di-subscribe Untuk komponen-komponennya udah ada link-nya di deskripsi Divini Pamit dulu Sub indo by broth3rmax